Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suyerman bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menghadiri soft launching unit kerja kantor atau UKK Imigrasi di Kabupaten Cianjur tepatnya di Jalan Raya Bandung, kilometer 2, nomor 61 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang dihari sekretaris di Cianji Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia Marioto Sumadi dengan hadirnya UKK Imigrasi di Cianjur memudahkan masyarakat untuk menurus dokumen paspor untuk kebutuhan hajian, umroh, ataupun liburan ke luar negeri PLT Bupati Cianjur menyebutkan bahwa salah satu indikator suatu kota dikatakan maju apabila semua layanan publik dapat hadir di tengah-tengah masyarakatnya demikian pula dengan Cianjur Kabupaten yang memiliki keinginan untuk maju sedang berusaha untuk menghadirkan layanan publik Cianjur mempunyai bakal imigrasian sehingga warga masyarakat Cianjur yang mau bikin paspor untuk haji, umroh, atau mau keluar negeri silahkan di Cianjur sekarang sudah tersedia masyarakat Cianjur tidak usah kesuka bumi di Cianjur juga ada, alhamdulillah mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Kementerian Kumpulham sekarang UKK ya suatu saat kita berproses bisa menjadi kantor kantor keimigrasian Kabupaten Cianjur mudah-mudahan ya mau doanya dari masyarakat Cianjur agar status ini bisa cepat menjadi kantor imigrasi Kabupaten Cianjur sementara Dirjen Imigrasi Kementerian Kumpulham Republik Indonesia Marioto Sumadi menyebutkan ini merupakan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam bentuk semua akses yang diperlukan oleh para pemohon layanan keimigrasian seperti pemberian dokumen perjalanan kemudian pemberian izin tinggal bagi orang asing yang tinggal di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur Jadi perlu diketahui bahwa program Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan itu terus berkomitmen yang pertama memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam bentuk semua kebutuhan akses yang diperlukan oleh para pemohon layanan keimigrasian itu dapat terpenuhi Sekarang pelayanan keimigrasian itu apa? Yang pertama yang berkaitan dengan pemberian dokumen perjalanan atau paspor Kemudian kedua yang berkaitan dengan pemberian dokumen izin tinggal bagi orang asing yang tinggal di Indonesia Nah di Kabupaten Cianjur juga termasuk Selain itu dalam acara tersebut UKK Imigrasi Kabupaten Cianjur melaksanakan pemberian simbolis dokumen paspor yang sudah jadi kepada salah satu peserta acara soft launching tersebut Kemudian juga usai berlangsung di acara UKK Imigrasi Kabupaten Cianjur langsung melakukan simulasi pembuatan dokumen paspor umum yang didampingi Peltu Bupati Cianjur beserta Porkopimda dan Jejaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!